Berdasar Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, maka penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan dengan pelakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guna melaksanakan amanat peraturan tersebut, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul menghadirkan layanan penggunaan bahasa isyarat pada prosesi akad nikah pasangan berkebutuhan khusus secara cuma-cuma. Melalui kerjasama dengan Komite Penglindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, di setiap pernikahan pasangan tunarungu disediakan juru bahasa isyarat dan saksi yang memahami bahasa isyarat. Layanan penggunaan bahasa isyarat pada prosesi akad nikah ini mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari masyarakat. Bukan hanya kejelasan ikrar ijab dan kobul bagi pasangan, namun komunitas disabilitas pasangan juga dapat mengikuti kegiatan dan mengikuti prosesi pernikahan dengan informasi yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Rofi Atul Umah, mahasiswi Fakultas Syariah dan Wukum, Muin Sunan Kalinjaga, Yogyakarta. Berdasarkan riset saya, dari kalangan masyarakat di kobul, khususnya masyarakat di kobul kelaru, mereka sangat mengapresiasi adanya inovasi yang dimiliki oleh lemenat kabupaten gantul. Dengan adanya inovasi tersebut, mereka sangat mudah dalam mengurus pernikahan, mulai dari mengurus berkas-berkas, sehingga mendapatkan pendamping jurubahasa isyarat yang sudah bersertifikat. Terima kasih, hirukala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni tentang inovasi Kementerian Agama Kabupaten Bandul juga diberikan oleh Sidam Sehna Raisalwa, mahasiswa difabel dari UIN Sunan Kalinjaga, Yogyakarta. Sidam Sehna menyampaikan bahwa dengan melihat inovasi yang dimiliki Kementerian Agama Kabupaten Bandul, sangat telah membantu masyarakat difabel tunarungu seperti dia. Terima kasih telah menonton!